Pedang kayu cendana diceritakan oleh Gankah Haji Litempat. Tidak lantaran kehilangan kuda tunggangan kedua mumi ini lantas menghentikan perkelahiannya, mereka kelihatan semakin kalap dan menyerang dengan dekat, ini dapat dibuktikan dari gelap tawa. Demikian pula bola mati mereka merah membara, agaknya terlalu besar tekat mereka untuk membinasakan lawannya. Terutama Toh Bing Sikmo yang tadi membelakangi Tio Swat In, serangannya tampak begitu gencar dan lebih ganas, keadaannya tidak ubahnya waktu Tio Swat In melabraknya tadi, seolah-olah Toh Bing Sikmo lawannya itu adalah musuh besarnya yang harus dibunuhnya seketika. Tio Swat In masih berdiri terlongong, ingin turut campur, tapi tidak tahu dari mana dia harus mulai, hasratnya pun besar untuk membunuh Toh Bing Sikmo, tapi dia juga tahu dirinya belum mampu. Namun apakah dirinya harus membuang kesempatan baik untuk menuntut balas kematian Seng Ayah yang penasaran sejak 10 tahun lalu? Sesaat hatinya bimbang dan tak tahu apa yang harus dia lakukan hujan rintik makin deras, angin pun berhembus kencang. Di tengah hujan rintik dengan hembusan angin kencang itu, dari luar lembah terdengar dua ekor kuda yang dibedal ke arah sini. Tio Swat In heran, hatinya bertanya-tanya siapa yang datang dan apa akibat kedatangan pula orang lain lekas sekali lari kuda yang acak-acakan itu semakin dekat, diam-diam hatinya memperoleh firasat sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi. Dalam pada itu kedua Toh Bing Sikmo yang lagi bertarung itu tetap berhantam dengan sengit seperti tidak mendengar kedatangan dua ekor kuda yang dilarikan kencang. Tio Swat In mawas diri, dia merasa dirinya harus menyingkir dari medan laga ini, entah mengapa idranya yang keenam seperti mendapat petunjuk bahwa derap kaki kuda yang acak-acakan ini bakal mendatangkan malapetaka yang tidak menguntungkan niat sudah timbul. Sayang sebelum dia bertindak air lumpur tampak munkrat, dua ekor kuda tahu-tahu sudah berlari tiba, penunggangnya cukup mahir pegang kendali, setelah meringki keras kedua kuda itu akhirnya berhenti. Di atas punggung seekor kuda bercokol seorang kakek bertubuh kurus kecil, kulit mukanya kering semu coklat, mengkilap lagi sehingga kelihatan seram, kupingnya tinggal satu, tapi sorot matanya tajam, tai yang hiat tampak menonjol besar, sekilas pandang. Orang sudah tahu bahwa kakek kurus kecil ini seorang ahli tenaga dalam yang tangguh. Kuda yang lain ditunggangi perempuan cantik berusia 30-an, alisnya lentik, matanya mengering tajam dan pelarak peloroh, gerak-geriknya tampak genit. Mengawasi dua toh bingsikmu yang lagi berhentam sengit di atas tanah, kakek kurus kecil tiba-tiba bergelak tawa aneh, seolah-olah dia tidak ambil perhatian dan ketarik oleh kejadian di depan mata. Namun diam-diam berpikir, bukankah makhluk aneh bergendewa merah ini dahulu pernah bertemu sekali dengan aku di Biawkyang 20 tahun yang lalu jadi toh bingsikmu yang terakhir ini membuat geger dunia persilatan dan mengganas dilembah ini adalah perbuatan jailnya. Selama dia hidup di Biawkyang, sejak kapan dia masuk ke wilayah Tiongtoh, kenapa berdandan seperti itu, sekaligus muncul dua lagi. Agaknya kakek kurus kecil ini jauh lebih tahu dari Tioswanen akan asal-usul toh bingsikmu meski tidak jelas sekalinya namun dia lebih heran dan tidak habis mengerti dibanding Tioswatin peletak mendadak. Dan anak panah tidak mencocoki permainannya, saking marah dan penasaran, segera diatimpukan kuningan gendwa dan panahnya. Begitu lawan berkelit disertai pekik gusar dengan menggentak kedua lengannya, maka terdengarlah suara berisik. Seluruh kain perban putih yang membungkus tubuhnya peretelan putus berketing-keping oleh getaran tenaga dalamnya, di bawah hembusan angin kencang cuilan kain-kain putih itu tertiup berterbangan di tengah hujan rintik. Tampak berdiri seorang pemuda berwajah tampan kaku dingin, alisnya tebal, kulitnya putih, tanpa marah pun kelihatan berwibawa, apalagi dalam keadaan angkara murka menghadapi musuhnya, sungguh sikapnya yang gagah cukup menciutkan nyali. Pemuda ini bukan lain adalah Pak Kiong Ye Auliong, selama setahun belakangan ini dengan sebatang ruyung lemas singa emasnya telah melalap seluruh jago-jago silat kilas tinggi di wilayah utara dan selatan sungai besar. Selama setahun ini dia menguber jejak pembunuh ayahnya. Karena Pak Kiong Ye Auliong adalah putra jago pedang nomor satu di Kang Pak 10 tahun yang lalu Bok Kiam Tiong Siau Pak Kiong Ding. Setahun yang lalu setelah menamatkan pelajarannya di Hunseng, dia sudah mulai usaha mencari jejak pembunuh ayahnya, musuh utamanya sudah tentu adalah Toh Bing Sikmo yang merebut pedang pusaka milik ayahnya, yaitu pedang kayu jendana. Dari pesan ayahnya sebelum ajal, dia tahu Toh Bing Sikmo membungkus tubuhnya dengan perban, bersenjata gendwa dan anak panah merah, dan masih ada lagi keistimewaannya rambut kepalanya merah. Setengah tahun sudah menjelang setelah dia mengembara di Kangong, jangan kata menemikan Toh Bing Sikmo yang membungkus tubuh dengan perban, sampai pun musuh-musuh besar ayahnya di masa hidupnya dulu, Hiat dan P.O.U. Piklip juga tak karuan parannya O.0.D.W.0 sekonyong dua dia menghardi sekali, pedang pusaka di tangannya kembali menyerang dengan jurus Louisim Timte, selarik dingin bagai sameran kilat membawa deru angin yang ganjil membelah ke arah Toh Bing Sikmo. Toh Bing Sikmo tetap tidak bergerak di punggung kudanya, tapi tangan kiri menepuk kuda, kuda putih itu segera mendengak sambil melangkah maju selangkah, maka dia terhindar dari tebasan hawa pedang Tio Suat In, kembali dia membalik pergelangan tangannya, bayangan merah pun berkelebat, dengan sejurus lecucian Cian Toh, ujung gendawanya yang runcing ternyata mengeluarkan desis angin melengking, Secepat halilintar mendahului menutup ke Cian Kin Hiat di pundak Tio Suat In serangan pedang Tio Suat In mengenai tempat kosong, tau dua ujung gendawa lawan telah menutup tiba, lekas dia menikam ke depan di punggung kuda sehingga tubuhnya merapat dengan leher kuda, pedang di tangan bergerak mengikuti gerak gerik rubuhnya. Di mana lengannya ditarik dan diulur ke depan, dengan jurus haun BW Erochi, tajam pedangnya mengiris kain-kain perban yang membungkus tubuh Toh Bing Sikmo. Tubuh Toh Bing Sikmo tetap tidak bergerak tetap dalam gaya semula, kaku dan seperti sukar bergerak tapi dikala dia menekan tangan, Gerakan gendawa di tangannya ternyata telah berubah menjadi tipu ih paus Sejian Sin, gendawa merah berubah gulungan bayangan merah seperti hendak melilit lengan Tio Suat In gerak permainannya ternyata begitu cepat dan tangkas, hakikatnya dua gerakan merupakan satu jurus, landasan tenaga yang disalurkan ternyata juga berubah dari kuat jadi lunak, dari lunak bisa berubah kuat pula. Dikala Tio Suatia mendorong ujung pedang ke muka, berbareng deru tenaga gendawa lawan telah menggulung tiba, jelas dirinya tiada kesempatan untuk melukai lawan pula lebih penting menjaga keselamatan diri sendiri, maka tersipu-sipu dia berusaha menarik senjata serta berkelit. Namun kecepatan gerakannya ternyata masih kalah cepat dari serangan ujung gendawa lawan, Taurahu gendawa runcing itu telah menyentuh bajunya, dia insyaf lengan kanannya ini bakal putus atau paling ringan cacat untuk selamanya. Lalu dengan bekal apa pula kelaknya akan menuntut balas pula. Maka diam-diam dia berteriak dan meratap dalam hati, Ayah, jangankah salahkan aku, aku sudah berusaha sepenuh tenaga, akan tetapi, kejadian di dunia ini kadangkala susah diukur oleh nal manusia biasa, pada detik yang menentukan itu, tampak sorot metle, toh bing sikmo memancarkan cahaya yang ganjeli, mendadak dia hentikan gerakan tangan kanan serta menekannya ke bawah dan kret sebuah batu besar di samping sana seketika hancur menjadi korban sebagai ganti lengan Tio Suat In karena kena tuding ujung gendawanya. Padahal Tio Suat In sudah rasakan lengannya seperti ditindi benda berat ribuan kati, sehingga di waktu lawan menghentikan gerakan serta menekannya turun ke samping, dia juga merasakan lengannya seperti ketarik keluar pula, namun tekanan itu sirna seketika. Lekas Tio Suat In menegakkan tubuhnya, sementara kuda tunggangannya meringkik sambil angkat kaki depannya memutar haluan ke arah lain. Lekas Tio Suat In kerahkan tenaga murninya menembus seluruh aurat nadidik tubuhnya, ternyata tanpa gangguan dan mencapai klimat yang diharapkan, tahulah dia bahwa dirinya tidak cedera apa-apa. Toh bing sikmo berduduk kaku di atas kudanya, sorot matanya yang dingin setajam pisau tetap menatap Tio Suat In tanpa berkesip tatapan peringatan untuk terakhir kali supaya jangan mengabaikan jiwa raga sendiri. Tio Suat In melenggong, sekilas dia melerok ke arah Toh bing sikmo yang berada setombak di samping sana, rasa takut masih menghantui sanubarinya terhadap mayat hidup yang menyeramkan dan berkepandaian tinggi ini, dia tidak berani menatapnya, apalagi beradu pandang dengan cahaya matanya yang berwibawa, dia kuatir rasa takut akan semakin merasuk jiwa dan hatinya, sehingga jerih payahnya selama sekian tahun di bawah gemblengan sang guru akan sia-sia. Sebetulnya dia amat berani, konon toh bing sikmo bertangan gapah berhati culas, kenapa hari ini terhadapku dia begini lembut dan menaruh belas kasihan, jangan kau coba menanam bu di atas diriku supaya aku membatalkan niatku menuntut balas kematian ayahku. Hektometer, jangan kau kira persoalan dapat dibereskan semudah ini. Dendam kesumat memang lebih merasuk sanubarinya daripada rasa takut itu, maka di akertak gigi serta keperak kudanya menerjang pula ke arah toh bing sikmo pedang di tangan kini menyerang dengan jurus Pak Hun Jut Jo, berbareng telapak tangan kiri ikut membelah dengan tipu Li UMHW Abing, dua jurus secara bersusun menjadi duit tunggal, sehingga antara hawa pedang dan angin pukulannya merupakan kekuatan gabungan yang dasyat, bukan kepalang perbawa serangan kali ini. Lekas toh bing sikmo tarik tali kekang sehingga kudanya menyurut mundur sejauh mungkin. Sudah tentu serangan Tio Swat In untuk kesetian kalinya gagal pula, lekas dia tarik kuda serta membelokan arah, sinar pedang berkelebat pula, sekalian diagunakan jurus Hu Tio Chi yang Li Yong G pedangnya seperti lambat tapi juga cukup cepat menabasku arah toh bing sikmo. Dengan gerakan santai toh bing sikmo angkat gendawanya dengan jurus Cui Li Long Tio Tian Yang, dia sambut serangan pedang Tio Swat In kelihatannya gerakannya kedua pihak amat lamban, namun tenaga yang dikerahkan ternyata sangat dasyat, dikala pedang dan gendawah sudah hampir saling bentur itu. Tiba-tiba Tio Swat In merubah gaya pedangnya dengan jurus HW Irim Cengcem, sinar pedangnya berkelebat miring ke kiri sementara kuda atau tubuhnya bergerak ke samping, laksana samberan kilat pedangnya sudah meluncur ke tenggorokan toh bing sikmo. Satu jurus dua gerakan, yang satu cepat yang lain lambat, pertama gerakan pancingan menyusul serangan telak yang mematikan, gerak serangannya ternyata amat ganjil dan lucu serta sukar diduga. Bahwa gendawanya mengenai tempat kosong, sementara serangan pedang lawan sudah menabas tiba, karuan toh bing sikmo kaget juga dibuatnya, sekalian dia merebahkan tubuh ke depan sehingga tubuhnya hampir mendekam di leher kuda, syukur masih sempat dia meluputkan diri, namun keadaannya sudah cukup rinyam karena memandang enteng lawannya, hampir saja toh bing sikmo termakan oleh pedang Tio Swat In, karuan dia naik pitam, sorot matanya seketika mencorong gusar, gelak tawanya yang mengandung getaran dasyat kembali berkumandang dari mulutnya. Bila orang lain mungkin sudah menjadi korban keganasan pedang Tio Swat In, tapi toh bing sikmo memang memiliki kelebihan yang luar biasa. Di tengah kumandang gelak tawanya itu, toh bing sikmo yang dibalut perban itu, tubuhnya mendadak berubah seringan. Asap gerak-geriknya yang semula kaku kini ternyata indah gemulai, mumbul pelan dua terapung ke atas udara, itulah ginkang tiada taranya dari buling yang sudah lama putus turunan Yanting Bun Siang Hun. Waktu mengikuti pelajaran gurunya Hwe Ik Hong Loni, pernah Tio Swat In mendengar cerita dari gurunya tentang ginkang yang dinamakan Yanting Hun Slong Hun, mega bergolak di atas awan, ternyata hari ini dia saksikan ginkang tiada taranya itu didemonstrasikan oleh toh bing sikmo, betapa hatinya takkan kaget dan ciut nyalinya, wajahnya seketika berubah pucat pasi. Dikala Tio Swat In melenggong sekejap itulah, tubuh toh bing sikmo yang mengapung bumbul ke atas itu seperti merandek pula, disusul dengan perubahan gerak dengan Sin Leong Wihong Choan, tubuh yang terapung di tengah udara itu mendadak berputar cepat laksana gang sing, gendawa ditarikan pula dengan jurus Hun Jui Sekcawang, bayangan putih terbaur dalam libatan sinar merah, dengan membawa deru kencang yang tak terbendung, laksana gugur gunung langsung menindih ke atas kepala Tio Swat In meski Tio Swat In memiliki kungfu setinggi langit, kini dia tak mampu lagi mengembangkan bakat kemahirannya karena desakan toh bing sikmo, karuan di samping rasa takut merasuk hati, hatinya pun kecewa dan putus asa. Tanpa kuasa air matel, telah bercucuran dari kedua matanya. Tapi kungfu lawan yang satu ini memang hebat luar biasa, apa boleh buat terpaksa dia pasrah nasib saja? Akhirnya terbetik sebuah keinginan dalam benaknya, menuntut balas jelas aku tidak mampu lagi, daripada mati konyol di tangan musuh lebih baik aku bunuh diri saja, maka sambil memejamkan mati segera dia angkat pedang terus menggorok leher sendiri. Hujan masih rintik-kerintik, angin tetap menghembus kencang, alam semesta seakan ikut berduka cita akan tragedi yang berlangsung, mungkin juga ikut bersimpati akan nasib yang menimpa Tio Swat In, Seng Surya yang semestinya sudah menongol di ufuk timur juga seperti malu-malu untuk menampakkan dirinya, sehingga cuaca di lembah mega hijau tampak masih remang-remang. Lembab, bau darah yang tebal dalam lembah tetap tak tercuci bersih datangnya hujan ini. Terang entah apa yang terjadi, dikala Tio Swat In angkat pedangnya sambil memejamkan mati, ternyata pedangnya telah tersampuk pergi. Didengarnya sebuah laan napas panjang dari lawannya. Dengan kejut heran Tio Swat In membuka matanya, dilihatnya Toh Bing Sikmo telah bercokol kembali di punggung kuda putih, matanya terpejam seperti menek pekur entah gerangan apa yang merisaukan hatinya. Pelan-pelan dia membelokan kudanya, tanpa angkat kepalanya lagi dia berniat tinggal pergi. Sudah tentu Tio Swat In akan paham apa maksud Toh Bing Sikmo serta menyelami perasaannya, air matanya sudah bercucuran tercampur air hujan dia harus menuntut balas, ini sudah merupakan tekat yang tak berboleh ditawar lagi, meski jiwa raga sendiri harus dikorbankan pula. Menuntut balas, meski dia tahu dirinya bukan tandingannya Toh Bing Sikmo. Tio Swat In membatin, mau pergi, jangan kira begini mudah, meski kau tidak mau membunuhku, aku tidak terima kebaikanmu, kalau bukan aku yang mati, biar kau yang mampus hari ini. Sebelum aku mati, jangan harap kau bisa pergi dari sini, maka dia menghardik sambil mengeperak kuda, lari kemana pedang di tangan menyerang dengan jurus Kim Si. Jauh Hoan membelah ketengkuk Toh Bing Sikmo. Toh Bing Sikmo menoleh, tampak kedua matanya menyala gusar seperti api los yang benderang, loroh tawanya berkumandang pula, nadanya jelas mengandung kemarahan, tubuhnya tampak bergeser ke samping sambil langkat ke gendawa dengan jurus Ceng Hon Hwe Ijo Hing, tenaga besar yang dikerahkan ternyata luar biasa bayangan, ga adewa seperti berubah ribuan banyaknya sama mengepluk ke batok kepala Tio Suat In. Memang Tio Suat In sudah nekat adu jiwa, maka dia tidak menyingkir atau berkelit, serangan ditekuk terus membalik. Sekaligus dah menyerang pula dengan jurus Loh Yap Kun Kim yang diserang kali ini adalah muka Toh Bing Sikmo. Jikalau Toh Bing Sikmo benar-benar memukulnya dengan gendawa, umpama dia tidak mati pasti juga remuk parah oleh pedang pusakanya ini, kecuali dia benar-benar mayat hidup bukan manusia tulen. Agaknya Toh Bing Sikmo segan mengadu jiwa, apalagi dengan Kero membabi buta dan nekat seperti kerasukan setan, tidak kenal kapok lagi. Mendadak dia jejak perut kudanya serta mengeperaknya mundur berkelit. Maka mereka pun bertempur saling serang dan berkutat cukup sengit. Kahaya merah dan sinar putih seperti saling lilit dan gubat di dalam lembah yang mulai benderang, angin bergolak seperti ada angin lesus yang berpusar di lembah sebelah sini. Lekas sekali belasan jurus telah lalu, rasa malu, dendam dan penasaran campur aduk dalam benaknya sehingga serangannya seperti menggila. Toh Bing Sikmo memang kewalahan dibuatnya, namun keadaan Tio Suat I sendiri juga sudah kepayahan, badannya yang memang basah kuyut lebih basah lagi oleh keringat, napasnya pun ngos-ngosan. Tiba-tiba Tio Suat I menghardik pula, gaya pedangnya tiba-tiba berubah lincah dan enteng, dengan jurus Ngo Liong P.I., gerak pedangnya pelan dan mantap batang pedangnya berubah menjadi lima jalur bayangan, di bawah tekanan tenaga murninya, pedang pusaka itu pun mengeluarkan hawa pedang yang tajam, pedang rampak berayun setengah lingkaran membelah miring ke pinggang Toh Bing Sikmo. Bukan saja gerakannya aneh, cepat juga lihai. Begitu melihat gaya pedang lawan, Toh Bing Sikmo seperti sudah tahu bahwa jurus serangan pedang kali ini bukan jurus sembarangan, lekas dia tarik tali ke kang kuda, maksudnya hendak melompat menyingkir sekaligus meluputkan diri dari serangan lihai ini. Tapi tak pernah terpikir oleh Toh Bing Sikmo bahwa kaki depan kudanya justru terjeblos ke dalam lumpur sehingga gerak geriknya kurang leluasa, meski dia sudah tarik tali ke kang dan membelokan kepalanya ke samping, tapi gerakan kudanya sedikit merandek, padahal sinar pedang yang dingin itu sudah menyerang tiba. Sudah tentu Toh Bing Sikmo kaget, dalam detik-detik yang gawat ini, dia tidak sempat berpikir lagi, secara reftek dia angkat gelendauannya mengembangkan siang hoan kud, gerakan peranti membela diri di saat kritis oleh serangan musuh yang berbahaya. Di mana dia tekan pergelangan tangan, dua jurus satu gerakan, yaitu Cupi Sam Siau Hab dan Ii Bunggero sekalian, bersatu padu dilancarkan sudah jelas bagi Tio Suat Ii bahwa pedangnya sudah membelah, betapapun cepat gerakan Toh Bing Sikmo, jelas dia takkan bisa berkelit lagi, sudah tentu bukan main senang hatinya. Mendadak dilihatnya orang angkat miring gendawa serta menekannya turun, seketika tubuh Toh Bing Sikmo seperti dibungkus oleh tabir merah yang menyala, dari lingkaran cahaya itulah merembes keluar segulung tenaga lunak, pedang Tio Suat Ii tanpa kuasa kena dituntun minggir sehingga tabasannya miring ke samping seperti menepis permukaan tabir merah. Karuan bukan kepalang rasa kejut Tio Suat Ii, dia tidak habis mengerti bahwa gerakan gendawa Toh Bing Sikmo ternyata begitu aneh menakjubkan, secara mudah Goheng P.I. ajaran gurunya yang paling dibanggakan telah dipunahkan demikian saja. Harus diketahui bahwa Goheng P.I. ajaran H.W.I. Kongloni harus dilancarkan dengan landasan luwekang yang keluar, gerakan seperti lamban tapi kenyataan pesat sekali, dikai ia melancarkan serangan pedang mula pertama, tenaga dalam sudah dikerahkan sehingga sekali gentak pedangnya itu berpeta menjadi lima jaiur pedang, sekaligus bisa menyerang lima hiato mematikan di tubuh lawan, walau bayangan pedang menjadi lima jalur, namun sekaligus mengincar kesasaran yang sama dan telak. Goheng P.I. merupakan karya ciptaan H.W.I. Kongloni selama puluhan tahun, hasil jerih payahnya setelah mencangkok dan mengkombinasikan ilmu pedang dari berbagai perguruan silat dan sukar dilawan atau dipunahkan. Bahwa gaya pedangnya menyelonong ke samping, sudah tentu Tio Suat In amat kaget, tapi keajaiban gerak Syang Hoang Kot yang dilancarkan Toh Bing Sikmo ternyata tidak sampai di situ saja, tenaga lunak yang merembes keluar sehingga menggetar miring gerak pedang Tio Suat In paling hanya setengah dari kekuatan Supi Sam Sia Wahab saja, di mana pergelangan tangannya sedikit menyendal pula, Hun Sia Gero Siklian telah dilancarkan pula, gendawa yang merah itu telah menimbulkan tabir merah, padahal tenaga amat besar, namun sedikit pun tidak menimbulkan gejolak hawa atau deru angin yang mengejutkan, yang terang Tio Suat In merasa dirinya seperti diterjang angin badai yang deras. Bahwa pedangnya didesak minggir Tio Suat In amat kaget, dikala rasa kaget itu belum lenyap tabir cahaya yang melindungi tubuh Toh Bing Sikmo ternyata dalam melebar menjangkau jarak tertentu laksana segumpal lembayung yang benderang menindih ke arah dirinya, tenaga murni sedemikian kokohnya, tetapi tidak membawa deru angin sedikit pun, berapa hebat, menakjubkan permainan jurus-jurus yang mendekati ajaib ini, sungguh tak pernah ada bandingannya di kolom langit ini. Terasa oleh Tio Suat In, cahaya merah dari tabir gendawa yang berlapis-lapis itu agaknya membawa daya tarik yang memikat sanubarinya, pelan-pelan dan samar-samar semakin nyata, begitu indah mempesona. Dia tahu bila dirinya disentuh sedikit saja oleh tabir lembayung yang menyala itu, meski hanya tersentuh sedikit saja, bila tidak mati juga pasti terluka parah. Tapi dia tak mau berkelit lagi, yang benar, umpama dia nekat mau berkelit meski harus mengorbankan jiwa juga tidak mampu lagi. Sekarang tiada yang perlu dipikirkan lagi, dengan melongo dia mengawasi tabir cahaya yang mengasyikan ini, semakin dekat dan mendesak semakin maju, dengan tenang dia menunggu maut akan merenggut jiwanya, seolah-olah segala kerisauan, derita dan kerawanan hatinya himpas menyeluruh. Di pinggir jurang antara mati dan hidup ini, jarang ada manusia yang bisa bersikap secara tenang menghadapi kenyataan ini, wajar dan damai seperti Tio Suatim pada detik-detik yang amat kritis serta pendek itu, sekonyong-konyong bayangan merah sirna tanpa bekas, darah pun munkrat diserta cairan putih kental pula disusul suara gedebukan jatuhnya koda dan penunggangnya di pecomberan dalam lembah. Kejadian sungguh teramat cepat dan di luar dugaan, terdengar Tio Suatim menghardik pula di mana pedangnya berkelebat, mendadak dia menubruk pula ke arah Toh Bing Sikmo. Ternyata karena gregeten, tanpa sadar Toh Bing Sikmo melancarkan siang hoang kot yang perhenti melindungi badan sekaligus untuk menyerang musuh. Sudah jelas Tio Suatim sudah pasti bakal menjadi korban dari jurus Cubisem Siawhap dan Hun Sianggero Siklian, tapi pada detik-detik yang menentukan itu, dilihatnya wajah Tio Suatim yang pucat dengan air mati bercucuran, bibirnya terbuka sedikit seperti delima merekah, sorot matanya melotot membayangkan keluruhan budi dan kejujuran nan polos, sebuah pikiran berkelebat dalam benaknya. Tapi dalam detik-detik yang menentukan ini sudah tiada tempo untuk mempertimbangkan lagi, lekas dia tekan dan putar pergelangan tangannya, meski jurus yang dilancarkan tak mungkin dibatalkan, namun gendawa yang sudah kecabut digerakan itu masih sempat dituntunnya ninggir dan pelak dengan telak mengetuk kepala kudat Tio Suatim, kepala pecah darah munkrat bercampur otaknya yang hancur mumur. Tiga kali Toh Bing Sikmo membatalkan niatnya membunuh Tio Suatim, meski korbannya ini sudah tidak mampu apa-apa dan pasrah nasib, entah apa sebabnya, dia sendiri juga tidak tahu, sudah tentu Tio Suatim sendiri juga tidak habis herannya. Bahwa jiwanya putar balik dari neraka dan selamat tanpa kurang suaru apapun, sungguh amat ruwet perasaan Tio Suatim, dia tidak kaget atau senang, juga tidak membenci atau makin ragukan nasib sendiri, yang terang perasaannya amat tertekan seperti ada sesuatu yang mengganjel sanubarinya, hatinya amat sedih dan rawan, badannya seperti tidak enak, dia ingin berteriak ingin menggembur sejadi-jadinya, ingin nangis dan mau tertawa pula, tapi tiada suara keluar dari mulurnya. Kini dia tidak perlu takut lagi menghadapi kenyataan ini, dia harus melampiaskan seluruh tumpuan perasaan harinya, sudah tentu seluruh pelampiasan gejolak hatinya itu dia salurkan pada pedang di tangannya, kepada Toh Bing Sikmo yang dianggapnya sebagai musuh besar pembunuh ayahnya, meski orang tiga kali membatalkan niatnya membunuh dirinya, tapi sakit hati orang tua apapun yang terjadi tak boleh diabalkan. Maka dia menghardik pula serta menubruk ke arah Toh Bing Sikmo pula, di saat tubuh terapung pedangnya berkelebat membelah kepala Toh Bing Sikmo, serangannya sudah tidak pakai aturan lagi. Perasaan Toh Bing Sikmo agaknya amat ruwet dan ada ganjelan hati yang esukar dikemukakan. Beru tebasan pedang terdengar nyata namun Toh Bing Sikmo tetap memejam matu serta menunduk kepala, hanya tangan kanan mendadak terangkat dengan jurusui liong hoan hoan sin, gendewa merah di tangannya kembali menciptakan selarik bayangan merah memapak ke arah tebasan pedang. Tio Suat In terang benturan keras menimbulkan suara dengung panjang dari getaran batang pedang pusaka, Tio Suat In bagai dahan pohon yang gemulai ditiup angin lalu, badannya limbung dan gentayangan sejauh satu tombak lebih. Begitu melayang, jatuh setombak lebih, kembali Tio Suat In mei enggak kaget, terasa getaran yang ditimbulkan dari tangkisan gendewa lawan meski kuat ternyata lunak, sehingga dirinya tidak terluka sedikitpun, lengan pun tidak pegal atau lindu sedikitpun. Sudah tentu Tio Suat In tidak sempat berpikir kenapa dirinya tidak kurang suatu apa, kenyataan memang dia tidak mau menggunakan otaknya, begitu kaki menyentuh bumi, melihat Toh Bing Sikmo memutar kudanya hendak pergi, kembali dia menggembur panjang kaki menjejak bumi tubuhnya melejit tinggi menubruk pula ke arah Toh Bing Sikmo. Toh Bing Sikmo sudah congklang kudanya mendengar gemborannya seketika dia menoleh dan membelokan kudanya pula menghadapi Tio Suat In yang menubruk datang secara berhadapan pula. Bola matanya kini mendelik gusar, hanya bola matanya yang kentara di belakang perbannya itu yang bisa menampilkan perasaan hatinya, nafsu membunuh seperti telah merasuk hatinya, agaknya dah membatin, hektometer, cewek yang tidak tahu diri, diberi hati merogoh hampelah, beberapa kali aku batalkan niat jahatku terhadapmu, kau justru tidak insyaf malah mendesakku begini rupa, terpaksa aku, tapi kejap lain, cahaya matu yang mencorong penuh nafsu itu sirna, secara diam-diam benaknya berpikir juga, mungkin seperti juga diriku, dia membekal dendam kesumat keluarganya. Kenapa aku harus membunuh orang? Bukankah karena terpaksa juga? Sekarang kalau aku juga bunuh dia, untuk apa tadi aku berulang kali mengabaikan kesempatan untuk membunuhnya di kala benak? Toh bingsikmu bekerja itulah, Tio Suat In sudah menubruk tiba dari tengah udara, pedangnya berputar laksana keciran seperti ingin melindas batang leharnya. Toh bingsikmu duduk kaku di punggung kudanya, kelopak matanya terpejam, padahal Tio Suat In tinggal lima kaki lagi di atas kepalanya, mendadak kedua telapak tangannya terbalik, satu menggapai dan yang lain menepuk. Tanpa mengeluarkan angin atau suara, tahu-tahu tubuh Tio Suat In terlempar pergi sejauh dua tombak lebih, dorongan tenaga deras yang melempar tubuhnya mendadak terputus di tengah jalan. Dan belang dengan keras tubuhnya terbanting jatuh di tanah, pedang pun terlepas dari pegangannya. Bus yang ciang yang pernah menggetarkan bulim sejak 10 tahun yang lalu waktu Toh bingsikmu menampilkan diri, hari ini kembali menunjukkan kehebatannya dengan menggetar pergi Tio Suat In secara enteng dan lunak lalu di tengah jalan dia tarik tenaganya sehingga seng korban terbanting cukup kuat, dengan care, terakhir inilah baru dia sempat meloloskan dirinya. Sekilas masih sempat Toh bingsikmu membuka matanya menatap ke arah Tio Suat In, akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam lalu membelokan kudanya dicongklang pergi. Lekas Tio Suat In merangkak berduduk lalu bersimpuh mengerahkan hawa murni ke seluruh hurat nadi, ternyata hawa murni berjalan lancar menembus ke seluruh badan dan merembes keluar melalui pori-pori tubuhnya berubah uap putih, maka taulah dia bahwa dirinya tidak cedera apapun, kecuali rubuhnya berlepotan lumpur karena jatuh di tanah pecomberan. Dan sayang Toh bingsikmu sudah mencongklang kudanya dan pergi jauh, duduk di tanahnya becek hatinya gundah dan ruwet, tanpa terasa air matah bercucuran hujan masih rintik-rintik, air lumpur bercampur darah kental kudanya yang sudah jadi mayat tak jauh berada di sampingnya, suasana jadi amat sunyi merawankan hati. Tio Suat In, jangan kau biarkan musuhmu pergi, kau harus menuntut balas, yaa, menuntut balas suara hatinya seketika mengobarkan semangatnya. Kematian ayahnya yang mengenaskan kembali terbayang dalam benaknya. Diam-diam hatinya berteriak, Tio Suat In, jangan kau biarkan dia pergi, sudah sepuluh tahun kau menunggu dan sekarang memperoleh kesempatan baik ini, mungkin jejaknya akan lenyap pula dari bumi ini, lalu kapan dan dengan care apa kau harus menuntut balas kematian ayahmu supaya arwahnya tenteram di alam baka. Ibumu masih mengharap kau lekas pulang setelah berhasil menuntut sakit hati ayahmu, ayo kejar, ke. Suara tik-tak-tik-tak dari darap kudep putih toh bingsikmu mendadak sirap, bong hun kok kembali diliputi kesunyian. Tapi darah justru mendidih di rongga dada Tio Suat In, seperti serigala yang khas darah, seperti banteng ketaton saja di arayah pedangnya terus mengudak ke depan kemana tadi toh bing. Bingsikmu melenyapkan dirinya pandangannya remang-remang, suaranya sudah serak tubuhnya kotor berlepotan lumpur, air matanya sudah campur aduk dengan air hujan, tapi semua itu tidak penting, sekarang dia hanya tahu dekat dan ingin mengadu jiwa, menyandak musuh ke parat toh bingsikmu serta membantainya seperti mencacah cacing. Tiba-tiba dia menghentikan langkah larinya yang bergontai seperti orang mabuk, pelan-pelan dia sekair matu serta kucek-kucek mata pandangannya memang tidak kabur, kenyataan di depan mat membuatnya melongo. Cuaca tetap lembab dan guram, angin masih menghembus kencang, hujan tetap rintik-kerintik. Dua ekor kuda sama tinggi pegap dan berbulu putih mulus pula sedang berhadapan sambil langkat kepalanya, di punggung kedua kuda putih duduk dua mayat hidup dengan dandanan yang mirip pula satu sama lain, seluruh tubuh dibungkus perban, hanya kedua bola mati mereka saja yang tampak mencorong saling pandang. Dalam lembah yang guram lembah di tengah hujan angin, kedua orang sirna saling tetap tanpa mengeluarkan suara, tiada satupun yang bergerak seolah-olah mereka bukan lagi makhluk hidup yang mampu menggerakkan anggota badannya. Keheningan ini mungkin merupakan perlambang kesunyian sekejap menjelang datangnya hujan badai, perang tanding bakal terjadi dual akan menentukan siapa menang dan siapa kalah, siapa tulen dan mana yang palsu dari kedua mayat hidup yang menyerupai mumi ini. Eh, dua toh bing sikmong, demikian teriak Tiosuat in dalam hati. Apakah yang terjadi? Mungkinkah akhirnya dia berdiri bingung? Mendadak kedua mumi sama menegadah mengeluarkan suara loroh tawa yang berbeda memecah kesunyian, yang satu bernada sedih pilu dan penuh perasaan lega, yang lain bernada tinggi kering seperti pekek setan pendek kata siapa mendengar kedua macam gelak tawa ini pasti merinding bulu kuduhnya. Tiba-tiba gelak tawa kedua mumi sama-sama sirap namun gematawanya masih mendengung dalam lembab, hawa udara yang lembab basah ini diliputi ketegangan yang telah memuncak. Tampak kedua mumi sama-sama mengangkat tangan menanggalkan gendawa merah masing-masing, pelan-pelan meloloskan sebatang anak panah serta memasang di busurnya lalu pelan-pelan ditariknya serta membidik, kedua mumi sama-sama melotot tanpa mengeluarkan suara, agaknya mereka akan menentukan siapa tulang dan mana yang palsu dalam dua ladu memanah. Ketegangan semakin memuncak dengan semakin kencangnya busur ditarik lebar. Demikian pula rasa heran Tio Swati semakin tebal, hatinya dak dikduk, matanya terbeliak, batinnya, agaknya mereka saling bermusuhan, lalu siapakah pembunuh ayahku? Kenapa pula mereka masing-masing sama ah, persetan biar mereka saling labrak dan bunuh-membunuh, seorang yang ketinggalan hidup, lebih gampang aku membereskan dia, tapi kalau yang menang dan masih hidup itu bukan musuh pembunuh ayahnya, lalu bagaimana baiknya? Bukankah berarti aku tak berhasil menuntut balas dengan kedua tanganku sendiri? Lalu bagaimana aku harus? Sudah tentu Tio Swati makin bingung. Tapi kenyataan justa itu tidak memberi kesempatan untuk dia banyak pikir. Kret-kret bunyi busur hampir berbareng melepas anak panah yang telah dibidikan, pula larik sinar merah, yang satu. Kencang yang lain lambat meluncur ke arah musuh laksana kilat menyambar. Ting tahu-tahu kedua anak panah itu terpecah balik pula ke arah datangnya masing-masing, jadi begitu dua panah saling bentur kekuatan daya lungcurnya telah memental balik panah itu mundur ke arah pembidiknya. Sudah tentu Tio Swati di samping takjub merasa heran dan kaget pula, pikirnya. Ilmu dari aliran manakah ini? Bidikannya ternyata begitu tepat, dan lagi tenaga yang dikerahkan juga teramat padat dan keras, sungguh mengejutkan, dilihatnya kedua mayat hidup sama-sama mengangkat tangannya menangkap anak panah masing-masing yang meluncur mundur. Sekonyong-konyong Toh Bing Sikmo yang membelakangi Tio Swati mengeluarkan suara pekek yang mengerikan, kuda mendadak di keperak maju terus menerjang ke arah Toh Bing Sikmo di depannya, di mana tangan kiri bergerak dengan jurus Hong Jui Cui Liong Kak kepanah merah yang runcing di tangannya Men Yuzo Keciat Hao Hiat di atas jidat lawan, sementara tangan kanan terbalik, dengan jurus Bong Hem Ye Au Yam Ih, sinar merah berkelebat, bayangan gendawa bersusun memberondong ke muka lawan, serangan keji cepat dan lihai dilandasi tenaga yang kuat pula. Begitu melihat jurus serangan Toh Bing Likmo ini Tio Swati lantas tahu bahwa Toh Bing Sikmo yang menyerang duluan ini adalah lawan yang tadi bergebrak dengan dirinya, melihat betapa indah dan lihai gerak rubuh orang diam-diam-diam memuji dalam hati, diam-diam hatinya merasa simpatik terhadap yang satu ini. Bahwa Toh Bing Sikmo yang satu ini lihai kungfunya, demikian pula Toh Bing Sikmo lawannya itu tidak kalah lihainya. Tampak sekali berkelebat beruntun dia meluputkan diri dari dua jurus serangan lawan yang gencar. Gendawa merah di tangan kanannya pun balas menyerang dengan jurus Siap San Chow Hei, menggempur gunung menguruk laut, damparan angin kuat menimbulkan deru angin yang keras, sehingga hujan rintik-kerintik seperti tersibak jauh ke samping. Loroh Tawa bergema dalam lembah, Toh Bing Sikmo yang menyerang daulu tadi tampak berkelebat minggir, gempuran dasyat itu berhasil dihindarkan. Berbareng telapak tangan terbalik terus mengubah jurus serangan, Pat Hang Cui KHI Siang Mo Sek Sik HW I Hang, Gendawa dan Batang Panah bergerak sama, kembali dia menyerang dua jurus sekaligus dengan gempuran telak. Kedua Toh HMG Sikmo adalah jago-jago kungfu yang paling top di dunia persilatan, maka pertempuran ini berjalan amat seru dan setanding, kadang-kadang cepat tiba-tiba lamban, perubahannya tidak menentu dan sukar diraba, Gendawa dan Batang Panah yang merah berpadu dengan bayangan tubuh mereka yang putih tampak menyelok, namun mengaburkan pandangan. Dalam sekejap lima puluh jurus telah lewat, setelah serang-menyerang secara gencar itu kedudukan masing-masing sama kokoh, setapak pun tiada yang tergeser dari kedudukan semula. Sekonyong-konyong Toh Bing Sikmo yang membelakangi Tio Swati dan yang mendahului menyerang tadi, tampak berputar di punggung kuda, kedua tangan terangkat tinggi di atas kepala, Gendawa merah di tangannya tampak menaburkan bayangan merah berputar dua lingkah di mana dia menekan pergelangan tangan, dengan jurus Hemkong Ye Auleng Tian, King Tahi Ting Cheng Hong, kembali melancarkan dua jurus serangan sekaligus, Kero dan Gaya serangannya amat berbeda dengan permainan silat umumnya, anehnya kekuatannya amat besar. Tio Swati yang menyaksikan di luar gelanggang pun merasakan kedasyatan dari perbawa serangan berantai ini, diam-diam dia sudah membatin dalam hati, nah, kali ini pasti dapat dibedakan siapa kuat dan mana bakal kalah. Gendawa dan anak panah kelihatannya sudah hampir mengena sasaran, maka tampak Toh Bing Sikmo yang satu tiba-tiba menjatuhkan diri hingga tubuhnya rapat dengan punggung kuda, tiba-tiba kuda tunggangannya itu berjingkrak berdiri dengan kaki belakang sambil berputar, secara mudah serangan gencar dan dasyat itu telah dihindarkan begitu saja. Tapi sambil berkelit ternyata kedua tangannya juga tidak tinggal diam, di mana dia menggentak tangan seret selarik sinar merah tahu-tahu menerjang kepala kuda lawan padahal serangan lawan sudah kebacut dilontarkan dengan tenaga penuh, meski serangan dan gaya tubuh itu berhasil dikendalikan tapi sudah tidak sempat mengeperak kuda untuk berkelit atau menangkis dengan tipu apapun darah munkrat, sebatang panah merah tampak menancap miring di kepala kuda putih kontan kaki depan kuda itu tertekuk, tubuhnya pun terkapar jatuh tanpa meronta sedikitpun, jiwanya melayang seketika dikala kuda terpanah dan roboh terkapar tampak sesosok bayangan putih dengan disertai gerangan murka, laksana segumpal asap tiba-tiba mumbul ke atas, itulah ginkang tingkat tinggi yang sudah putus turunan sejak seratusan tahun yang lalu, yang henghun siangin, asap bergolak di atas mega, setelah mencapai ketinggian maksimal di tengah udara tubuhnya yang terapung itu berputar dengan gaya yang indah terus menukik dengan jurusin liong wihong choan, laksana seekor naga perkasa langsung menubruk ke arah lawan berapa hebat dan mentakjubkan gerakan toh bing sikmo yang satu ini, sungguh membuat Tio Suat In yang menyaksikan menghela nafas gegetun, bahwa panahnya berhasil membunuh kuda lawan, cukup menggirangkan tapi juga mengecewakan, girang karena kuda tunggangan lawan telah mati, kecewa karena tujuan utama adalah penunggang bukan kudanya, tahu-tahu dilihatnya lawan melambung ke atas, di mana segumpal bayangan merah laksana kobaran api dengan deru angin keras yang mengejutkan tiba-tiba telah menindih dari atas. Karuan kagetnya bukan main, tubuhnya yang baru saja tegak tersipu-sipu mendoyong ke samping sambil menarik tali kekang pikirnya hendak membawa kudanya menyingkir. Bahwa dia bisa berkelit cepat, jiwanya selamat, tapi serangan musuh dari atas ternyata tidak kalah cepatnya, begitu kudanya berjingkrak berdiri dengan kepalanya terangkat tinggi, seketika terjadi hujan darah yang bunkerat sama-sama kepala kuda dikepeluk pecah oleh gendawa merah, tanpa meringkik kuda itu pun terbanting roboh binasa. Terima kasih telah menonton!